Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang komen di youtube Aku karena kebetulan kemarin belum sempat terjawab dan belum sempat dibuatkan videonya Jadi ada komentar yang masuk Sebentar kita cek dulu Dari efulsaka cara download videonya jelas di pinterest gimana Jadi ini tuh adalah salah satu konten untuk tiktok affiliator yang gak punya produk sama sekali Yang gak punya sampel sama sekali Kalian bisa banget memanfaatkan pinterest ini untuk konten-konten yang kalian punya Kalau yang nanya aman gak sih aman guys Jadi tuh kayak bener-bener gak kena pelanggaran kok Yang penting kalian aman aja cara uploadnya Nih aku bakalan spill caranya Kalian masuk dulu ke pinterest dan pastikan kalian punya akun pinterest guys Nih disini banyak banget sih sebenernya konten-konten video cina yang bisa kalian manfaatkan Ini adalah konten-konten video cina yang memang bisa kalian re-upload dan kalau ditanya aman atau enggak itu memang aman Terus kalian bisa cek aku mau spill ke kalian semua Jadi ini tuh konten aku di pinterest Sebenernya sih gak banyak ya cuman beberapa aja Tapi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di pinterest ini untuk mengembangkan Apa namanya konten-konten tiktok affiliate kita Aku biasanya downloadnya itu disimpan dulu ya Jadi disimpan dulu ke tempat kita Nih contohnya ini dari Loarai Jadi Loarai itu adalah konten luar negeri Dan kemudian videonya kita re-upload ulang Atau videonya tuh kita ambil Terus kita re-upload ulang di tiktok affiliate atau di akun tiktok Caranya gimana? Gampang banget ya Kita salin dulu tautannya Salin tautan terlebih dahulu Ini tautan udah disalin Kemudian videonya juga bisa dilihat Ini tuh gantungan 360 derajat ya Terus kalau tautan udah disalin Kita download dulu videonya Kita download video Tinggal tulis aja Download video pinterest Nah kayak gini Terus kita pilih aja yang pertama Kalau misalkan udah muncul kayak gini Kalian di klik aja linknya Terus ditempel dan kemudian download Nih Kemudian tunggu beberapa saat Ini muncul kayak gini Kalian play Ini berarti udah bisa di download Terus di sebelah kanan Itu ada titik tiga Diklik aja Terus di download Ini adalah versi HP aku ya Karena mungkin beberapa HP berbeda Biasanya kalau HP Android Downloadnya seperti ini Jadi di klik dulu videonya Terus nanti muncul titik tiga sebelah kanan Diklik aja Nanti ada notif download Kalau udah Sudah terdownload gitu ya Nanti bentuknya seperti ini Kita tunggu dulu Nih Hasil downloadnya seperti ini Dan back soundnya itu Back sound China guys Jadi Memang ini kan dari China Poedo China Tapi kalau di tiktok Nanti back soundnya bisa kita ganti Terus kalau udah Kita back aja Langsung aja Masuk ke tiktok Nih Masuk ke tiktok Terus Misalnya kalian mau pakai back sound apa Misalnya pakai back sound ini lah ya Kita pakai aja Gunakan suara Pokoknya bebas sih Kalau suara Bebas Yang lagi up Atau Yang lagi Kalau suara Kalian bebas ya Terus langsung unggah Nah ini adalah videonya Kemudian kalian Kalau misalkan udah Pilih back sound Yang lagi viral Atau yang lagi up banget Tinggal klik aja Berikutnya Nah kalau misalkan Udah upload Kita pilih dulu Sampulnya Sampulnya bisa kalian pilih Disini ya Mau ada warna kuning Mau warna biru Aku pilih warna biru Gantungan Putar Kalau misalkan udah Kalian klik aja Selesai Terus simpan Nah kemudian Kalau udah Jangan lupa Tulis deskripsi ya Klik Ke ranjang Kuning Nah kalau misalkan udah Terus Kalian lanjut lagi Untuk Tulis tagar Biasanya tagar Yang Lagi Epi-epi Yang ada biru Birunya gitu loh Terus kalian klik aja Tagar apa Yang menurut kalian Oke Setelah itu Baru kalian masukin Keranjang kuning Nah buat temen-temen Yang gak tau Misalkan Produk yang ada di Pinterest Yang sebelum didownload Apa sih Namanya Namanya apa gitu Karena kan aku juga Suka bingung sendiri Kalian bisa search aja Di Shopee Atau misalkan Di tiktoknya gitu Karena kadang suka ada Yang gak ada kan Tapi kalian harus Berusaha Mencari tau Produk apa itu Karena di Apa namanya Di Pinterest Itu kan produk Orang luar ya Jadi biasanya Dia gak ngasih keterangan Ini tuh apa Gitu loh Kalau misalkan udah Klik aja posting Nah kalau misalkan Udah di posting Itu nanti Bakalan muncul Sendiri Bakalan muncul Sendiri Keranjang kuning Yang tadi udah Kita post Nah ini Keranjang kuningnya Aku menyematkan Dua keranjang kuning Ya harganya sama Di 26 ribu Cuman tokonya aja Yang berbeda Nah itu adalah Konten-konten Yang bisa kalian Manfaatkan Untuk Membuat Kayak Semacam promosi Produk di tiktok Afiliate Sebenernya shopee Afiliate juga bisa sih Karena kan konten-konten Cina tuh gak Gak di shopee doang Produknya dan gak di tiktok Doang Dua-duanya juga ada Karena sekarang kan Sudah kayak Berkembang banget Gitu loh Produk-produk Cina ada di Marketplace Indonesia Nah oke guys Itu dia ya Cara download Video Cina Untuk konten Tiktok Afiliate Ataupun shopee Afiliate Di akun Kalian masing-masing Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye